Terjadi peningkatan angka kasus kejahatan seksual terhadap anak di Satuan Pendidikan Indonesia. Dalam lima bulan pertama di tahun 2023, terjadi 22 kasus kejahatan seksual dengan 202 korban anak pada Januari hingga Mei 2023. Sementara pada tahun sebelumnya, yakni 2022, sebanyak 18 kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi dalam setahun. Data ini diungkapkan oleh Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, FSGI Retno Listiarti, saat ditemui tim antara di Jakarta, Senin 5 Juni. Kekerasan sesuai pendidikan dalam data FSGI memang paling tinggi guru ya. Guru itu dalam 22 itu ada tujuh kasus itu dilakukan oleh guru, kemudian ada kepala sekolah, kepala madrasah, pemimpin pondok pesantren atau pemilik pondok pesantren, kemudian juga ada pengasuh pondok pesantrennya, lalu ada penjaga sekolah juga. Modus yang dilakukan para pelaku sangat beragam, misalnya seorang guru yang memanfaatkan relasi kuasa dengan korban dengan dali memberi hukuman sehingga murid tidak bisa berbuat apa-apa. FSGI mendukung Kemendikbud Ristek melakukan perubahan terhadap Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, mendorong Kementerian Agama untuk sosialisasi dan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agama No. 70 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di madrasah dan pesantren. Dari Jakarta, Sutiankah Harfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.